Oke, selamat pagi menuju siang. Salam sehat dan selam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-13 ya teman-teman ya. Dan minggu depan adalah minggu terakhir perkuliahan, kemudian dilanjutkan UAS. Jadi tidak ada minggu tenang teman-teman ya. Nah, jadi silahkan teman-teman dipersiapkan intensitas belajarnya ditambah. Karena kalau sebelumnya ada minggu tenang, pada semester ini kita tidak ada minggu tenang. Melainkan langsung UAS. Biasanya kan ada satu minggu, libur, sekarang tidak ada teman-teman ya. Jadi silahkan dibuat strateginya supaya bisa belajar, kemudian juga bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Oke, ini ada 45 mahasiswa. Kemudian yang absen baru 42, berarti 45 kurangi 1, harusnya 44 yang absen ini, tapi baru 42. Dua orang apakah ada kendala dalam absensi atau bagaimana? Bisa resen yang ada kendala? Halo? Oke, ini pas sudah ya. 43, kemudian absen 43. Baik. Kita akan masuk ke materi, teman-teman ya. Silahkan disiapkan pensil dan juga bullpen-nya ya. Nah, kita akan melanjutkan materi. Ini materi yang cukup seru, teman-teman ya. Dan kenapa kemudian saya meminta kita untuk full daring? Karena saat ini saya sedang di Hotel Jawa Mariat, teman-teman ya. Sedang pengetikan soal untuk ujian masuk UGM. Teman-teman angkatan 2020 ya. Nah, itu berarti soalnya saya ngetik ya, termasuk ya. Nah, kemudian angkatan 2021 juga yang ngetik, kalau ada yang UM, UGM ya, selain SBM atau UTBK. Nah, itu salah satunya yang mengetik saya, teman-teman ya. Kalau yang di 2019 kebawah, saya belum join UGM, jadi orang lain, dosen lain yang ngetik. Oke. Kalau ada kendala audio, suara saya kurang jelas atau terputus-putus, mohon disampaikan ya. Kita akan masuk ke materi, yakni persamaan diferensial, di mana judul pada pertemuan ini adalah metode numerik pada persamaan diferensial biasa. Jadi kalau ada yang biasa, berarti ada yang luar biasa ya. Nah, tapi bukan. Nanti kita akan mempelajari bahwa persamaan diferensial itu ada yang biasa, atau disebut dengan ordinary ya, ordinary, dan ada persamaan diferensial parsial. Apa perbedaannya? Nah, itu akan kita pelajari, teman-teman. Oke, untuk kerangka materinya, jadi pertama kita membahas pengertian persamaan diferensial, kemudian jenis-jenis persamaan diferensial, ini salah ketik ya, kemudian contoh persamaan diferensial di Bindu Engineering, dan yang terakhir adalah penyelesaian persamaan diferensial order 1 secara numerik. Sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan belum materi persamaan diferensial ini? Mata kuliah apa namanya? Persamaan diferensial. Persamaan diferensial ya, berapa SKS? Tiga kalau nggak salah. Tiga ya. Nah, ini kita akan refresh, teman-teman. Semester lalu atau semester sekarang, Mas? Semester lalu, Pak. Semester lalu ya. Nah, kalau di training nukle itu persamaan diferensialnya ada dua, teman-teman. Dipecah dua ya. Persamaan diferensial 1, kemudian persamaan diferensial 2. Kalau nggak salah, masing-masing bobotnya tiga SKS. Nah. Oke. Jadi persamaan diferensial ini penting, teman-teman ya. Dan kalau mungkin teman-teman belajar di semester lalu, solusi untuk persamaan diferensial yang sederhana itu bisa cukup panjang. Nah, padahal dalam aplikasi engineering, dalam rekayasa, persamaan diferensialnya itu relatif rumit ya. Misalkan nanti kita akan mempelajari ada hukum Kirchhoff ya, persamaan Kirchhoff yang melibatkan resistor, kapasitor, dan induktens. Atau kemudian ada persamaan pendinginan Newton. Persamaan transfer kalor. Persamaan Navier-Stokes ya, yang paling terkenal di anak teknik ya, untuk mekanika fluida, dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari persamaan diferensial. Oke, kita masuk ke yang pertama, teman-teman ya. Pengertian persamaan diferensial. Jadi secara definisi, persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang menyatakan hubungan fungsi yang tidak diketahui, dan turunan-turunannya. Maksudnya fungsi yang tidak diketahui, fungsinya itu perlu kita cari solusinya. Makanya kemudian dia fungsi eksaknya kita tidak tahu, sehingga kita perlu mencari untuk penyelesaiannya itu bagaimana. Definisi pertama, misalkan Fx mendefinisikan sebuah fungsi dari X pada suatu interval I dari A sampai B, di mana X itu berada di dalam A sampai B. Maka persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat derivatif, namanya saja diferensial. Jadi ada kaitannya dengan turunan. Nanti teman-teman akan melihat apa kemudian perbedaan antara persamaan diferensial yang kita pelajari sekarang dengan metode numerik turunan yang telah kita pelajari di sebelum-sebelumnya. Jadi persamaan diferensial ini adalah persamaan yang memuat turunan, teman-teman, atau derivatif dari Fx. Kemudian definisi kedua adalah order dari suatu persamaan diferensial itu adalah order tertinggi derivatif yang termuat dalam persamaan itu. Nah, misalkan dia dalam persamaannya ada turunan kedua paling tinggi, maka disebut dengan persamaan diferensial order dua. Kalau kemudian persamaan diferensialnya itu satu kali, jadi turunan pertama, maka disebut dengan persamaan diferensial order satu. Kalau dia di turunan tiga kali, berarti order tiga, dan seterusnya. Nah, tokoh sentral dalam pengembangan persamaan diferensial ada banyak, teman-teman. Ada Newton, kemudian ada Leibniz, kemudian ada Bernoulli bersaudara, ada John Bernoulli dan Jacob Bernoulli, kemudian ada Euler. Nah, ini bacanya sudah pernah saya beritahu ya di sebelumnya, bacanya ini Euler, kemudian ada Taylor, Lagrang, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman belajar sejarah itu menarik ya, bahwa ada kemudian, tanda petik ya, gelut akademik ya, antara Newton dan Leibniz dalam merumuskan kalkulus. Newton memiliki notasi sendiri, Leibniz memiliki notasinya sendiri juga. Nah, jadi gelut akademik itu bukan hanya Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison, teman-teman ya. Ada banyak tokoh-tokoh Newton dengan Leibniz, kemudian ada Newton dengan siapa lagi itu yang mencetuskan bahwa cahaya itu adalah gelombang, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau teman-teman sebagai referencing bisa membaca ya sejarah gelut akademik itu. Nah, dan perumusan dari persamaan differential ini, teman-teman ya, itu sudah dipublikasikan sejak 1693, atau 1700 kurang 7 tahun ya. Seperti kalau kita di sekarang 2020, itu sudah 308 tahun yang lalu, teman-teman ya. Nah, sudah 308 tahun bersama differential ini, dan masih dipelajari sampai sekarang, dan akan terus dipelajari ya. Karena matematika itu, dia beda dengan fisika. Kalau fisika itu ada teori yang lebih baik, maka itu akan dipakai. Tapi kalau matematika itu sifatnya dapat dikembangkan begitu ya. Nah, jadi dari basic kemudian dikembangkan, dikembangkan. Nah, kalau fisika, kalau ada sesuatu yang salah, maka dia bisa diganti sama sekali yang baru ya. Kalau matematika itu lebih ibarat dia sebagai fondasi. Oke, kita masuk ke, kita refreshing dulu pada pengertian persamaan differential ya, teman-teman ya. Jadi persamaan differential tadi definisinya ini, misalkan ada suatu fungsi, Y sama dengan 2 min X tambahkan 3 cos X. Maka ketika kita turunkan, dia terhadap DX, maka dia, E pangkat min X-nya, dia turun ya, min-nya ya, menjadi min 2 E pangkat min X. Kemudian cos 3 X ketika diturunkan menjadi min 3 sin 3 X. Nah, bentuk ini, itu disebut sebagai persamaan differential, teman-teman ya. Nah, karena dia mengandung derivatif, mengandung turunan. Nah, kemudian berikutnya misalkan ini, X kuadrat, Y kuadrat, sama dengan 9. Bagaimana ini persamaan differentialnya, teman-teman? Nah, coba teman-teman hitung. D per DX-nya ini berapa? Nah, ada yang tahu? Silahkan, nanti dapat poin. Bisa resen. Coba dioret-oret berapa daya per DX dari persamaan ini. Saya beri waktu 3 menit. Oke. Oke, ada yang sudah selesai. Silahkan. Resen. Mas Mohamad Ibu Abdullah sudah? Sudah. Sudah, Pak. Berapa, Mas? Min X per akar 9 min X kuadrat. Min X per akar. Min X per akar. Oh, sorry, sorry. Min X per akar 9 min X kuadrat. Oke. Ini jawaban Mas Mohamad Ibu Abdullah. Sayangnya masih keliru, Mas. Yang lain, silahkan. Masih keliru. Silahkan, masih ada waktu 2 menit. Bisa menjawab, Pak. Silahkan, Mas. Mas Kersopor berapa? Kedapatnya minus X per Y. Oke. Benar ya jawabannya ya. Ingin mempresentasikan jawabannya, Mas? Halo? Saya jelasin gini aja, Pak. Oh, saya sajalah yang menjelaskan lah ya. Baik, Pak. Baik, jawabannya benar ya, Mas. Kristoforis ya, selamat ya. Nah, jadi kita lihat ya. D per D X itu, nah ini ya. Jadi, sudah diselesaikan ya. Saya iris dulu. Nah, berarti kita turunkan dia terhadap D X ya. Ini terhadap D X, kemudian Y kuadrat terhadap D X, dan 9 terhadap D X itu 0 ya. Nah, kemudian kita bertemu bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Kita kalikan ya, teman-teman ya. Dengan D Y per... Kita kalikan yang sebelah sini, dia dikalikan D Y per D Y, teman-teman ya. Nah, kan nggak mempengaruhi. Nggak merubah persamaan. Nah, sehingga kemudian ini kita, D Y kuadrat per D Y itu bisa diturunkan. Dan ini adalah D Y per D X. Ini yang kemudian ditanya, teman-teman ya. Nah, turunan X kuadrat terhadap D X adalah 2X. Kemudian turunan Y kuadrat terhadap D Y adalah 2Y. Dan ini yang kita cari. Nah, maka kemudian 2Y D per D X itu sama dengan... Pindah ruas, min 2X. Kemudian D Y per D X, maka 2Y-nya pindah ke bawah. Duanya coret, menjadi D per D X-nya adalah min X per Y. Begitu. Kalau tadi langsung ya, caranya misalkan ini adalah Y kuadrat sama dengan 9. Min X kuadrat ya. Maka kemudian Y-nya sama dengan akar. 9 min X kuadrat. Nah, ini teman-teman ya. Turunan dari ini, itu nggak bisa diselesaikan secara... Ini kan sama dengan 9 min X kuadrat pangkat setengah ya. Nah, ini nggak bisa kemudian langsung turun ya. Kemudian 2X-nya ini. Nah, ini harus kita selesaikan dengan trigonometri ya. Kalau teman-teman ingat ya. Jadi, dengan substitusi dan segala macem ya. Sehingga nanti hasilnya, ya nanti hasilnya akan menjadi min X per Y. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti bisa dicoba ya. X ini kalau nggak salah, dia substitusinya nanti adalah A sin ya. Nah, A sin X. Di mana A-nya itu ini, 3 ya. Nah, berarti kita misalkan dia adalah 9 ya. Min 9 juga. Jadi, kita misalkan U-nya itu adalah 3 sin X ya. Nah, ini adalah 9 sin kuadrat X ya. Nah, jadi X-nya ini adalah 3 sin U ya. Balik, berarti ini adalah 9 sin. Nah, nanti diselesaikan teman-teman ya. Nah, ini keluar 9-nya, kemudian 1 min sin kuadrat. Nah, 1 min sin kuadrat itu kan kos. Nanti ketemu, segala macem. Baru kemudian diturunkan. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini masih basic. Kita merefresh ke materi kuliah persamaan diferensial. Ada pertanyaan? Silahkan. Bisa raise hand. Tadi Mas Muhammad Ibn Adila gimana, Mas? Paham tidak? Ini caranya. Oh, iya, iya. Paham, Pak. Oke. Di satu ya. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, ini. Nah, sebagaimana definisinya ya? Dia kan menyatakan hubungan fungsi yang tidak diketahui. Nah, maka penyelesaian suatu persamaan diferensial itu mencari fungsi yang tidak memuat turunan. Jadi, kebalikannya ya, kalau ini kita dari suatu fungsi, kemudian dicari diferensialnya. Tapi kalau penyelesaian diferensial, kita cari bentuk yang tidak ada turunannya. Dan memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Penyelesaian dapat saja dilakukan satu atau beberapa kali integrasi. Jadi, bisa satu kali integrasi, bisa dua kali, dan seterusnya. Oke. Dan berdasarkan jenisnya, persamaan diferensial dibagi menjadi dua. Ada persamaan diferensial biasa, disingkat PDB, atau bahasa inggrisnya adalah ODI, Ordinary Differential Equation. Nah, itu definisinya adalah jika hanya ada satu peubah bebas. Nah, biasanya peubahnya ini disimulkan dengan X atau dengan T ya. Nah, jadi X itu biasanya berhubungan dengan koordinat, kalau T waktunya. Maksudnya peubah bebas satu itu gimana? Bentuknya adalah Y sama dengan FX, teman-teman ya. Sehingga bentuk seperti ini. Nah, dia hanya ada dua, teman-teman ya. Kalau nggak Y, ya X ya. D per DX tambah 4XY sama dengan 2 EDX. Lihat, hanya ada Y dan X saja. Ini juga hanya ada Y dan X saja, dan ini juga hanya ada Y dan X saja. Di mana Y-nya itu dia bergantung kepada satu variable saja, yaitu X. Itu disebut sebagai persamaan diferensial biasa. Nah, sementara itu, ini yang akan kita pelajari minggu ini, teman-teman ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas membedah persamaan diferensial biasa. Nah, kemudian bagaimana kalau peubahnya itu ada dua atau ada tiga? Nah, misalkan dalam koordinat ya, kan koordinat itu kita tiga dimensi. Ada koordinat X, Y, dan Z. Atau kalau dalam koordinat bola ada R, ada teta, kemudian ada alfa. Atau koordinat tabung, dan lain sebagainya. Itu kan ada tiga. Berarti dia ada lebih dari satu peubah bebas. Jadi kalau persamaan yang memuat dua atau lebih peubah bebas, itu disebut dengan persamaan diferensial parsial, teman-teman ya. Selain itu juga misalkan posisi dan waktu, X dan T. Nah, atau malah bisa empat variabel ya, posisi X, Y, Z, dan juga waktu. Nah, itu penyelesaiannya nanti menggunakan persamaan diferensial parsial. Contohnya seperti ini, dv per dx, tambahkan dv per dt, min 2v. Di mana v-nya ini dia bergantung pada dua variabel, X dan T. Kalau yang bawah ini misalkan U, di mana U-nya ini dia bergantung pada tiga variabel, X, Y, dan Z. Nah, oke. Sampai sini paham semua ya kalau ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa rest hand, teman-teman. Jangan sungkan. Kalau mau. Ya, silakan, Mas. Tadi yang diturunan sebelumnya, kalau nggak salah, yang akar 9 min X kodat itu bisa langsung diturun, Pak. Yang pakai trigono-trigono itu, kalau nggak salah, kalau diintegralinya baru pakai trigono. Tapi kalau dia ini. Kan bentuknya Y akar, Y sama dengan akar 9 min X kodat. Kan bisa langsung diturunin, tuh. Saya lihat secara ini, pakai aplikasi yang pakai cost tadi ya. Kalau nggak salah diubah jadi cost tuh. Kalau yang diintegralin, Pak. Kalau diturunin, berapa jawabannya? Kalau diturunin, kan tinggal yang, kan itu kan pangkat setengah. Berarti kan jadinya pangkat minus setengah. Jadi seper akar 9 min X kodat, terus digali turunan yang ada di dalamnya. Min 2 X. Setahu saya nggak bisa ya. Karena dia 9 min X kodat pangkat setengah. Jadi, pangkat setengahnya ini, dia punyanya 9 dan juga punyanya X dia. Jadi, di dalamnya kesatuan gitu, Pak. Berapa jawabannya kalau pakai aplikasi? Jadinya, nggak pakai aplikasi sebenarnya bisa sih, Pak. Kan jadinya pangkat minus 2. Itu kayaknya, kalau saya ingat, saya ya. Karena ini dia di dalam kurung ya. Dia nggak bisa kemudian langsung ya. Jadi, terus ada substitusi dan lain sebagainya. Oke, berapa jawabannya? Kan dia setengah. Kuepsinya kan keluar. Setengah. Setengah dikali. Min 2 X. Min 2 X. Min 2 X. Per. Per akar. 9 min X kodat. Ya, betul. Juga sama berarti ya. Kita lihat. Kan berarti dia dicoret. Kemudian ini adalah min X per akar. 9 min X kodat. Di mana? Y-nya itu sama dengan 9 min X kodat. Jadi, min X per Y berarti. Iya. Iya, maksudnya nggak perlu pake yang kos. Sini substitusi tadi, Pak. Oh ya, itu kos itu ketika diintegralkan ya. Bukan didurunkan ya. Kalau diintegralkan ya, baru pake. Baik, terima kasih atas proyeksinya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear ya, sudah ya untuk ini ya. Iya, Pak. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan silahkan. Sering kebalik-balik saya antara differential dan integral ya. Cara penyelesaiannya ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan teman-teman. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari jenis-jenisnya, ada dua, persama differential biasa, kemudian ada parsial. Nah, sekarang adalah bentuknya, teman-teman ya. Bentuk dari persama differential itu adalah D per DX sama dengan FX,Y. Ini adalah bentuk bakunya. Di mana solusi atau penyelesaian dari PD tersebut merupakan suatu fungsi eksplisit. Y sama dengan FX. Nah, jadi yang kita inginkan, bentuk solusinya itu tidak mengandung differential lagi. Jadi entah bisa diintegralkan satu kali, dua kali, dan seterusnya. Nah, kemudian, ini yang harus diperhatikan, teman-teman ya. Persamaan differential yang tidak mengikuti bentuk baku, jadi yang persamaannya itu tidak diaksen sama dengan FX,Y, atau D per DX sama dengan FX,Y, maka itu harus ditulis ulang. Diubah menjadi persamaan yang baku, teman-teman ya. Nah, ini persamaan baku dua ini ya. Supaya nanti dapat diselesaikan secara numerik. Misalkan ada suatu persamaan differential seperti ini. Nah, supaya ini nanti bisa diselesaikan dengan metode numerik, maka kita harus bentuk diubah ke dalam bentuk persamaan yang baku ya. Nah, maka ini kemudian Y aksennya, ini pindah ke kiri, maka min X, Y aksen, min Y aksen, sama dengan min Y, kemudian min 2Y per X. Kemudian ini Y aksennya kita keluarkan, dia menjadi min 1, kemudian ini adalah min X ya, min X kemudian ini adalah min 1, kemudian ini adalah min Y, min 2Y per X. Kemudian ini aksennya, nah ini minnya bisa dikeluarkan, ini juga minnya bisa dikeluarkan, jadi plus semua ya. Nah, ini nanti hasilnya, 2Y per X tambah Y, 1 plus X. Nah, jadi ingat teman-teman ya, kalau suatu persamaan diferensial itu belum dalam bentuk bakunya, maka kita harus mengubah ke dalam bentuk bakunya, Y aksen sama dengan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah, nah ini, tadi ini sudah ya, order dari persamaan diferensial, order tertinggi dari turunan, jadi kalau ini berapa teman-teman, ordernya? Satu, Pak. Satu, betul ya. Nah, kalau yang bawahnya order? Dua, Pak. Order dua. Nah, karena dia paling tinggi ya, order itu dilihat paling tinggi teman-teman ya. Jadi misalkan di sini ada turunan pertama, DY per DX. Nah, jadi yang kita lihat adalah yang paling tinggi teman-teman ya. Jadi ini adalah order satu ya, ini adalah order satu, dan ini adalah order dua. Nah, dan kita akan mempelajari fokus pada order satu teman-teman ya. Karena order satu itu, order satu saja itu sudah susah ya. Nah, order dua, bukan susah ya, seru lebih tepatnya ya. Order dua, jauh lebih seru lagi. Nah, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, nah ini misalkan. Coba, teman-teman. Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial DY per DX sama dengan 0. Nah, saya beri waktu tiga menit. Berapa jawabannya? Ya, sebagai petunjuk, karena ini tidak ada syarat batasnya atau syarat awalnya, maka nanti pasti ada C-nya, teman-teman ya. Nah, ya enggak apa-apa. Jadi petunjuknya nanti ada C-nya ya. Karena nanti ini diintegralkan, mau tidak mau. Tentukan penyelesaian dari persamaan. Mas Syafa? Kalau saya dapatnya Y sama dengan E pangkat min X kali C ya, Pak? Y sama dengan E pangkat min X kalikan C. Begini. C-nya di bawah, Pak. Plus C berarti? Enggak plus C, Pak. Dikalikan C. C-nya di sini. C-nya di sini. C-E-I ini begini? Iya. Oke. Yang lain. Mungkin ada yang memiliki jawaban yang berbeda. Silakan. Ijin jawab, Pak. Silakan. Kalau saya, min Y kali X tambah C, Ben. Y-nya sama dengan? Y sama dengan min Y X plus C, Pak. Min Y X plus C. Plus C. Yang lain. Mungkin ada yang jawabannya berbeda. Satu menit lagi. Ijin menjawab, Pak. Silakan, Mbak Diayu. E pangkat C kali E pangkat min X. E pangkat E min X kalikan C. Iya. Begini. Oke. Oke. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Selain tiga jawaban ini. Gak ada yang ngulang, kan, ya? Ini berarti sama differential-nya, ya? Atau ada yang ngulang? Ada yang ngulang, Pak. Baik. Oke, kita sudah, waktunya sudah tiga menit. Kita lihat jawabannya, ya. Nah. Jadi, jawaban yang benar tadi adalah yang ini, ya. Yang pertama, ya. C E pangkat min X. Mas, siapa tadi? Saya, Pak. Siapa, Mas? Mas, siapa. Oh, iya. Mas, Mas, siapa, ya? Oke. Nah, ini caranya, teman-teman, ya? Jadi, kita sebagaimana tadi, ya? Kita harus membawanya ke dalam bentuk baku terlebih dahulu, ya? Nah, baku itu adalah D per DX sama dengan. Nah, maka seperti ini bentuknya. Nah, ini kemudian kita kelompokkan, ya. Separasi variable, pemisahan variable, ya. Jadi, yang Y dengan Y, yang X dengan X. Nah, ini kita kelompokkan yang Y dengan Y dan yang X sendirian, kebetulan, ya. Jomblo yang X ini. Nah, kemudian, supaya D-Y-nya dan D-X-nya hilang, maka kita integralkan, teman-teman, ya. Nah, integral dari min seper Y D-Y itu adalah min len Y plus C, teman-teman, ya. Nah, ingat. Integral dari seperi Y itu adalah len Y. Kemudian, integral dari D-X, ya. X, ya. Nah, kemudian ada C-nya. C-nya ini kan sama, ya. Jadi, ini bukan dihapus kemudian, ya. Jadi, kalau ada beberapa buku itu ada yang kemudian nulis ini C-1, ini C-2, nah, ini kemudian ini C-3, Tapi, apapun itu, dia C, gitu, ya. Dia, kita nggak tahu. Tapi, ada, gitu, ya. Nah, kemudian lantas, karena ini sama-sama plus C, wah, ini dihapus, Pak, C-nya. Nah, bukan seperti itu, teman-teman, ya, konsepnya. Maka, ini kemudian min len Y sama dengan X, ya, plus C. Nah, kenapa kok kemudian nggak di di sini, Pak, C-nya? Kan kita ingin mendapatkan Y sama dengan. Nah, jadi, ya, C-nya kita lekatkan aja di X, ya. Kemudian, kita kelompokkan, ya. Nah, C-nya itu bisa sangat fleksibel, teman-teman, ya. Jadi, ini adalah X tambahkan len Y, jadi awalnya min, seperti ini. Kemudian, kita kelompokkan len Y, itu sama dengan, atau bisa langsung, ya, sebenarnya, ya, len Y itu bisa sama dengan min X, min C, ya. Nah, supaya kemudian len-nya itu hilang, maka kita harus kalikan dengan E, ya. Kalau yang dikiri dikalikan dengan E, yang kanan yang dikiri sama dengan dikalikan dengan E, yang kanan sama dengan juga dikalikan E, teman-teman, ya. Maka, E len E, pangkat len Y, ini adalah E pangkat min X, min C. Nah, sama dengan Y adalah E pangkat min X, E pangkat min C. Nah, jadi, kalau kemudian ini adalah konstan, ya, jadi mau berapapun, C dikalikan berapapun, jadi tetap C, teman-teman, ya. E pangkat min C itu adalah C. Dan baru kemudian ini adalah E pangkat min X. Sehingga, solusi umum dari persamaan difisial biasa D per Dx tambah C itu sama dengan 0. Itu adalah Y sama dengan E pangkat min X dikalikan C, teman-teman, ya. Ini masih kita refreshing materi persamaan difisial, teman-teman, ya. Belum masuk ke metode numeriknya. Oke, silakan. Silakan, kalau ada pertanyaan. Sambil dicatat, ya. Oke, sudah dicatat? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, coba yang ini. Kalau tadi itu tidak ada syarat batas awalnya, nah ini kemudian ada syarat awalnya. Y1 sama dengan 3. Sehingga nanti untuk C-nya itu bisa ketahuan berapa. Nah, coba selesaikan bersamaan difisial berikut. Nah, saya beri waktu 3 menit. Coba diselesaikan. Oke. Oke. Nah, Aku tidak הב tulee suatu perubah. pire carefulnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini kan bentuknya belum baku, maka langkah pertama kita mengubahnya ke dalam bentuk baku terlebih dahulu. Nah ini ya, dia adalah X, D, Y per D, X tambahkan Y sama dengan satu, maka dia seperti ini. Nah ini ya, X, D, Y ini Y-nya kita pindahkan, kemudian sebagaimana tadi ya, jadi Y dikelompokkan dengan Y dan X dikelompokkan dengan X. Nah setelah dipisahkan, dikelompokkan seperti ini, baru kemudian kita integralkan, teman-teman ya. Integral dari seper 1 min Y, D, Y sama dengan integral dari seper X, D, X. Nah ini integralnya len lagi teman-teman, mau nggak mau ya. Ini len, ini juga len juga ya. Nah dia menjadi seperti ini. Jadi len 1 per 1 min Y, tambahkan len C, sama dengan len X, tambahkan len C. Kenapa kemudian C itu dilenkan? Supaya dapat dioperasikan nanti teman-teman ya. Kalau dia nggak dilenkan, nanti ketika dia diekan, dia akan menjadi kasus tersendiri ya. Jadi ketika dia nanti diekan, dia nggak hilang ya. Makanya kemudian kita bawa bentuk C-nya itu sebagai len C ya. Nah ini adalah len X, ini len C, kemudian ini C-nya itu dijadikan 1. Nah ingat ya, jangan dicoret ya. Karena C-nya ini harus ada teman-teman ya, sampai akhir ya. 1 ya. Jadi hanya ada 1 C. Jadi kemudian ini adalah sama dengan len X plus len C. Nah ini itu kan sama dengan len X kelikan C ya. Ini seperti operasi logaritma teman-teman ya. Kalau dijumlahkan, dia artinya dikalikan. Kalau dikurangi, dia artinya dibagi. Nah, sehingga kita mendapatkan bentuk len seper 1 min Y sama dengan len XC ya. Nah, itu kemudian kita kalikan dengan E pangkat ya. Sehingga ini E len-nya lepas, ini juga lepas. Menjadi 1 per 1 min Y sama dengan XC. Maka 1 sama dengan, ini dikalikan ya, XC min XCY. Nah, atau super XC itu sama dengan 1 min Y ini dikeluarkan teman-teman XC-nya ya. XC-nya dikeluarkan, ini adalah 1 min Y. Kemudian XC-nya pindah ke sebelah kiri sama dengan. Nah, setelah itu, berarti kita dapatkan nih bentuk solusinya. Bahwa Y itu sama dengan 1 min seper XC. Kemudian ini diketahui syarat awalnya ya, bahwa syarat batasnya ya. Bahwa ketika X-nya itu dimasukkan 1, maka Y-nya itu sama dengan 3 ya. Ini kan maksudnya seperti ini, YX itu sama dengan 3. Jadi ketika kita ganti X-nya itu dengan 1, nanti Y-nya itu sama dengan 3. Maka X-nya kita ganti dengan 1 ya. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 3. Nah, ketemulah kemudian 2 min 1 per C. Maka C-nya adalah min setengah. Setelah dari sana, baru kita bisa masukkan. Kita masukkan, yang awalnya seperti ini, yang awalnya seperti ini, kita masukkan. C-nya min setengah, sehingga ketemulah dia Y sama dengan 1 plus 2 per X. Atau kita samakan pembilangnya menjadi X plus 2 per X. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial. X Y aksen tambah Y sama dengan 1 dengan syarat batas Y, 1 sama dengan 3. Dapat dilihat ya teman-teman ya, bahwa untuk suatu fungsi yang relatif sederhana, itu pekerjaannya panjang teman-teman ya. Nah, jadi proses pekerjaan yang panjang untuk persamaan yang relatif sederhana. Dan seperti saya jelaskan di awal, bahwa dalam bidang engineering, persamaannya itu bisa sangat panjang teman-teman ya. Sehingga itu tidak praktis. Kemudian jika kita diturunkan secara analitis, seperti yang telah kita pelajari di mata kuliah persamaan diferensial. Makanya kemudian diperlukan metode numerik, teman-teman ya, untuk dapat menyelesaikan persamaan diferensial dengan lebih efisien. Tapi sekali lagi, metode numerik itu adalah hampiran, teman-teman ya, approximation. Sehingga kita tidak akan lepas dari yang namanya error ya. Nah, galat ya. Kalau sudah bisa persamaan analitik, ya enggak perlu metode numerik ya. Nah, tapi kenyataannya susah ya. Persamaan-persamanya susah yang diselesaikan. Bahkan tidak ada penyelesaiannya. Misalkan Navier-Stokes. Nah, Navier-Stokes itu, solusi dari Navier-Stokes itu belum ada, teman-teman ya. Nah, itulah kenapa kemudian Navier-Stokes didekati dengan metode numerik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh persamaan diferensial di dalam bidang engineering. Misalkan ini ada persamaan tegangan kickoff ya. E, min IR, min LDI per DT, min Q per C. Di mana E ini adalah sumber tegangan, ya. Kemudian ini pada resistor, ya. Kemudian ini pada induktor, ya. Dan ini pada kapasitor, ya. Kemudian juga ada, nah lihat, ada DI per DT. Ini adalah persamaan diferensial. Kemudian ada persamaan pendinginan Newton. Laju perubahan temperatur sama dengan konstanta dikalikan dengan delta dari perubahan temperatur tersebut. Nah, atau yang lebih memiliki lagi, ya. Persamaan transfer momentum. Kalau ini, ini masih persamaan diferensial biasa, teman-teman ya. Nomor 1 dan 2 itu adalah persamaan diferensial biasa, ya. Nomor 1 dan 2 ini persamaan diferensial biasa. Kalau sudah melibatkan segitiga terbalik seperti ini, nah itu artinya adalah, dia nabla bacanya, ya. Dia secara matematis adalah D per DX, ya. Kemudian tambahkan D per D Y, tambahkan D per D Z. Nah, ini sudah parsial, teman-teman ya. Nah, ini persamaan transfer momentum. Berikutnya ada lagi persamaan divisi neutron. Nah, ini yang menjadi core dari teknik nuklir, ya. Nah, persamaan difusi. Jadi, kenapa kemudian di teknik nuklir itu persamaan diferensialnya itu sampai ada dua kali, dua mata kuliah? Karena mereka harus paham betul, ya. Membaca suatu persamaan diferensial. Misalkan ini adalah persamaan diferensial neutronnya. Nah, ini adalah Laplace ini, ya. Jadi, kalau nabla bacanya dua itu Laplace, teman-teman, ya. Nah, ini adalah berarti do kuadrat per do X kuadrat. Kemudian tambahkan do kuadrat per do Y kuadrat. Tambahkan do kuadrat per do Z kuadrat. Nah, kemudian ini persamaan yang kelima. Nah, ini kalau ini adalah persamaan yang dipakai di hampir semua bidang engineering, ya. Teknik fisika, teknik nuklir, teknik mesin, teknik kimian, itu belajar. Persamaan efek setelah. Persamaan ini mengatur pergerakan fluida pada suatu saluran, ya. Nah, biasanya dianggap dia viskos, ya. Dia kental, ya, cairannya, ya. Sehingga ada masa jenis, kemudian ada kecepatan, ada kerapatan, dan sebagainya, ya. Kalau anak teknik nuklir, sepengaman saya ngajar, mereka itu karena menjadikan teknik pilihan pertama, ya. Jadi, sungguh-sungguh. Nah, berbeda dengan mahasiswa teknik fisika. Biasanya teknik fisika itu, milihnya itu pilihan kedua, ya. Pilihan pertamanya elektro, pilihan pertamanya teknik mesin, ya. Pilihan keduanya teknik fisika. Akhirnya apa? Ya, kurang optimal, gitu, ya. Tapi, teman-teman, meskipun katakanlah teman-teman pilihan kedua, ya, justru tunjukkan, begitu, ya. Bahwa pilihan kedua, tapi teman-teman semangat, gitu, ya. Jadi, jangan sampai kemudian, wah, ini jurusan yang pilihan kedua, kemudian setengah hati. Jangan seperti itu, ya. Sudah masuk, jadi, kadung basah sekalian, ya. Bahkan kalau bisa, nyebur sekalian, begitu. Oke. Nah, dan persahaman ini, teman-teman, ya. Kalau yang di visi neutron ini sudah ada solusinya. Kalau NFX Tours ini, ini belum ada, teman-teman, ya, solusinya, ya. Nah, makanya kalau nanti teman-teman bisa menemukan solusi atau bentuk penyelesaian dari persamaan NFX Tours ini, teman-teman akan mendapatkan 1 juta dolar, ya. Nah, yang ngasih itu adalah Clay Mathematics of Institute. Saya sudah pernah cerita, ya. Sudah pernah cerita belum, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, 1 juta dolar. Ini belum bisa sampai sekarang. Meskipun sekarang, katanya sudah ada kecerdasan buatan, komputer kuantum, buktinya belum bisa menyelesaikan persamaan NFX Tours. Oke. Nah, tadi kita sudah refresh persamaan diferensial, sekarang kita akan masuk ke metode numeriknya. Ada 4 cara, teman-teman. Ada banyak, sebenarnya banyak sekali, ya. Nah, cuma yang akan kita pelajari dan kita batasi adalah 4 metode ini, ya, teman-teman, ya. Yang pertama adalah metode Euler, ya. Bacanya Euler. Kemudian metode Euler, metode Euler, dan ada metode... Nah, ini apa bacanya? Kalau teman-teman bacanya gimana? Coba saya panggil. Mas Dava Indra Prawira. Bacanya ini gimana, Mas? Halo, Mas Dava. Saya ikut kuliah, ya. Berikutnya, Mbak Selvania Oktateja. Bagaimana bacanya, Mbak? Bagaimana bacanya, Mbak? Bagaimana ikut kuliah juga? Bagaimana bacanya, Mbak? Oke. Mas Ilyas Rizky, Antasari. Saya belum pernah baca itu, Pak, jadi nggak tahu. Oke, kalau bacanya gimana berarti, Mas? Tebak aja nggak apa-apa? Gimana ya? Itu bahasa mana sih, Pak? Jerman, ya, Pak? Nggak tahu sih namanya mana. Cuman saya dengerin kuliahnya MIT. Unik ya bacanya, ya. Bagaimana, Pak? Nggak tahu ini dari bahasa mana. Cuman saya ikut kuliahnya MIT di YouTube itu tentang metode numerik. Dosen MIT itu menyebut ini itu unik, gitu ya. Jadi cara bacanya ini adalah ranjekate, ya. Ranjekate. Jadi, kayak saya kalau mendengar itu kayak bahasa Bali, gitu ya. Tapi orang MIT itu ranjekate, gitu. Bacanya. India kayaknya, Pak. Mungkin ya. Nggak tahu, saya belum ngecek di Wikipedia, ya. Jadi bacanya adalah ranjekate. Kayak bahasa Bali, ya. Oke. Oke. Kita akan pelajar dari yang pertama, teman-teman. Euler, ya. Ini bacanya adalah Euler. Namanya orang, ya. Nah. Jadi, metode Euler itu adalah diberikan persamaan diferensial biasa order 1. Di mana Y aksen itu sama dengan D per DX. Atau bentuknya adalah FX,Y, ya. Nah. Dan dia memiliki syarat batas, teman-teman, ya. Syarat batas awalnya untuk mencari C-nya, ya. Bahwa Y X 0 itu sama dengan Y 0. Jadi, misalkan Y R sama dengan Y X R. Nah. Misalkan suatu Y, ya. Jadi, ini sudah diselesaikan. Ini sudah solusinya. Nah. Jadi, solusi ini adalah hampiran nilai Y di X R. Jadi, kalau kita memasukkan X R-nya, kita akan mendapatkan hampiran Y-nya. Yang dihitung dengan metode Euler. Nah. Di mana X R ini adalah X 0 ditambahkan RH. Di mana R ini adalah bilangan dari 0 sampai N, ya. Nah. Kemudian H ini adalah step-nya. Langkahnya, ya. Nah. Jadi, kita pecah-pecah, teman-teman, ya. Suatu persamaan defensial dengan range. Misalkan. Sekian. Itu kita pecah. Nah. H ini adalah lebar step-nya. Nanti ada N juga. Nah. N ini adalah banyak step-nya, ya, teman-teman, ya. Nah. Jadi, H ini kalau dalam software, ya. Kalau teman-teman nanti bermain di ANSYS Fluent, kemudian di Komsol, di JST, dan sebagainya. Itu kita perlu mengisi mesh, teman-teman, ya, namanya, ya. Nah. Semakin kecil mesh ini, dia semakin akurat. Tapi, konsekuensinya adalah waktu perhitungannya, waktu rendering-nya, waktu compile-nya itu semakin lama, teman-teman, ya. Saya pernah, Komsol itu, ya, saya, kan, kalau di Komsol itu kita bisa menentukan mesh-nya itu ukurannya berapa, step-nya itu berapa. Pernah saya buat ke 0,01 micron, ya. Jadi, saya mengenalisis Athena. Itu, ngerannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam baru selesai, teman-teman, ya. Ini pakai laptop Core i7, ya. Jadi, semakin akurat, tapi waktunya semakin lama. Oke. Dan metode Euler ini diturunkan dengan cara menguraikan Y, X, R, plus 1. Jadi, ketika X-nya itu setelahnya, ya, di sekitar X, R, ke dalam deret Taylor. Nah, ini kita sudah belajar, ya. Ketika ada suatu fungsi, kemudian diurai, nah, X, R, plus 1, maka ini adalah Y, X, R. Kemudian, ini adalah X, R, plus 1, min X, R, per 1 faktorial, ya, aksen X, R. Ini adalah X, R, plus 1, min X, R, kuadrat, per 2 faktorial, dan seterusnya. Ini adalah X, R, min 1, X, R, min 1, ya, min X, I, min X, R, pangkat 3, nanti, teman-teman, ya, pangkat 3. Kemudian, 3 faktorial. Kemudian, turunan ke 3, dan seterusnya. Nah, pada metode Euler, yang diambil itu adalah yang ini saja, teman-teman, ya. Nah, yang ini saja. Nah, ini. Jadi, dipotong sampai, oh, sorry, 3 ternyata, teman-teman, ya. Dipotong sampai 3 suku, teman-teman, ya. Kan ini sebenarnya masih terus ini, sampai N, ya. Pada metode Euler ini dipotong sampai suku order 3 saja, sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. Dan berdasarkan bentuk baku, ya, kita kan ingin mendapatkan ini, teman-teman, ya. Nah, mendapatkan ini, ya. Maka ini nanti yang kita sama dengankan. Gimana caranya ini bisa Y aksen sama dengan. Nah, ini, ya. Bentuk bakunya itu adalah Y aksen XR sama dengan F XR, YR. Nah, dan kita tahu bahwa XR plus 1 min XR itu adalah sama dengan H, teman-teman, ya, step-nya, ya. Nah, jadi kalau ditabelkan dia adalah XR, kemudian ini adalah XR plus 1, kemudian ada XR plus 2, ya. Nah, selisih antara ini yang berdekatan itu adalah H, teman-teman, ya. Disebut juga sebagai step. Sehingga kemudian kita bisa nyatakan, kita ubah, ya. Bahwa ini itu adalah H, teman-teman, ya. Nah, ini satu faktornya tetap 1. Dan ini adalah H kuadrat Y double aksen. Nah, karena yang kita inginkan adalah Y aksen, nah, maka ini nanti tidak kita pakai, teman-teman, ya. Nah, jadi ini, ini menyatakan errornya nanti, ya. Menyatakan galatnya. Jadi, metode Euler itu merupakan metode direct Taylor yang sederhana. Nah, nanti kita akan mempelajari metode direct Taylor setelah metode Hohn, ya. Nah, ini. Ini yang disebut sebagai metode Euler, teman-teman, ya. Dan ini sifatnya itu iteratif, begitu, ya. Jadi, ketika sudah dapat R1, nah, nanti menghitung R2-nya kita menggunakan data R1. Kemudian untuk menghitung R3, kita menggunakan data R2. Menghitung R4, kita menggunakan R3 seterusnya sampai step-nya itu tercapai, ya. Nah, misalkan dari 0 sampai 1, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita pilih step-nya adalah 0,2. Nah, ini adalah sebagai R0, ya. Di sini ya, R sama dengan 0. Berarti ini kan nanti ada 0,2, ya. Ada 0,4, ada 0,6, dan ada 0,8. Nah, 0,2 itu adalah R sama dengan 1. 0,4 R sama dengan 2. R0,6 adalah R sama dengan 3, dan R0,8 adalah R sama dengan 4, dan 1 itu adalah R sama dengan 5, teman-teman, ya. Nah, jadi nanti kita hitung dulu berapa YXR plus 1. Berapa? Kemudian Y di 0,2. Nah, Y di 0,2 berapa? Pakai rumus ini. Nah, nanti kita hitung lagi Y di 0,4 berapa. Nah, sampai kita ketemu Y di 1 itu berapa. Ini yang kemudian kita pakai. Karena kita ingin mencari rangenya pada nilai 1, teman-teman, ya. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Nanti kita akan lebih paham ketika teman-teman lihat yang soal, ya. Nah, jadi ini adalah bentuk dari persamaan Euler, teman-teman, ya. Nah, ini ada Pak Alex ini saya di DM, ya. Terima kasih, Pak Alex. Kemudian, ini bentuknya, ya, teman-teman, ya. R-nya dari 0 sampai N. Kemudian, supaya lebih praktis, kita X-nya kita hilangkan, ya. Jadi, supaya lebih praktis penulisannya. Jadi, maksudnya sama. Cuma tujuannya supaya lebih praktis. Jadi, YR tambah 1 sama dengan YR tambahkan HFR, teman-teman, ya. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan metode Euler, ya. Kita coba ke latihan soal, teman-teman, ya. Jadi, suatu persamaan differential biasa memiliki persamaan dan syarat awal X sama dengan Y aksen min Y dan Y 0 sama dengan 1. Nah, kemudian gunakan metode Euler untuk menghitung Y 0,1. Nah, jadi di Y 0,1 itu berapa, teman-teman, ya, hasilnya. Tanpa kita perlu menyelesaikan secara analitis, ya. Terutama perlu mengintegralkan. Kita cukup menggunakan konsepnya metode Euler ini. Nah, ini konsepnya, ya. Jadi, tidak ada kemudian bentuk integral dan differential. Hanya bentuk perkalian dan penjumlahan. Nah, di sini kemudian ditentukan, pilih, ada dua bagi A dan B, ya. Yang pertama dengan step-nya, H-nya itu adalah 0,05, dan step-nya itu adalah 0,02. Dan jumlah angka pentingnya 5. Tentukan errornya jika diketahui solusi sejati PDB tersebut adalah Y X sama dengan E pangat X min X min 1. Nah, coba teman-teman dikerjakan yang 0,05. Saya beri waktu 3 menit. Wah, ini maturnum Pak Alex. Jadi, metode Runge-Kutta, ya, bacaan Indonesia-nya, ya, itu disusun oleh matematikawan Jerman, yaitu Karl Rung dan Wilhelm Kutta. Pembacaan nama dengan demikian mengikuti ucapan ejaan Jerman, yaitu Runge-Kutta, ya. Mirip-mirip seperti, kalau kita Runge-Kutta, tapi kalau bahasa Jerman Runge-Kutta. Runge-Kutta, bukan seperti yang dijawabkan oleh orang pen-IT. Ya, mungkin karena pengaruh aksen juga ya, lidah ya. Kita lurus-lurusan Runge-Kutta, ya. Saya juga pernah dengar ITB itu Runge-Kutta, nyebutnya. Metode numerik. Oke, silakan teman-teman, dikerjakan. Oke, silakan. Nah, ini lebih cepat lagi ngitungnya pakai Excel, teman-teman, ya. Jadi, nanti tinggal di drag, begitu, ke bawah. Oke, silakan teman-teman, ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya? Mas Ibnu Abdullah sudah ketemu, Mas? Belum, Mbak. Lagi nyoba di ekspor. Oke, kita coba selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Nah, di sini ada dua langkah, teman-teman. Jadi, kita selesaikan dulu untuk yang langkahnya 0,05. Nah, berarti kalau dia 0,1, untuk 0,05, step-nya ada berapa, teman-teman? Berarti kan dia A-nya adalah 0, kemudian B-nya itu adalah 0,1. Maka kemudian N-nya itu adalah B-A per H. Berarti sama dengan 0,1, dikurangi 0, dibagi H-nya adalah 0,05, ketemu 2. Berarti nanti untuk yang langkahnya 0,05 berarti ada dua step, teman-teman. Nah, untuk yang 0,02 ada lima step. Oke, kita selesaikan. Untuk yang pertama. Jadi, tadi syaratnya kan kita harus mengubah ke dalam bentuk baku ya. Nah, maka ini belum bentuk baku, teman-teman ya. X sama dengan Y aksen min Y. Maka bentuk bakunya adalah Y aksen sama dengan X perse. Nah, dan kemudian syarat awalnya adalah ketika dia 0, X-nya maka Y-nya sama dengan 1. Dan kemudian step-nya adalah 0,05. Maka kemudian persamaan Euler-nya, metode Euler-nya adalah Y subscribe ya. Y R plus 1 sama dengan Y R plus 0,05 X R Y R. Nah, kita masukkan. Untuk syarat batas 0, ini X-nya 0, itu Y-nya sama dengan 1. Kemudian untuk X 1 sama dengan 0,05, maka ini, teman-teman ya. Jadi, Y 1 sama dengan Y 0, lihat. R plus 1, berarti dia 1. Kemudian R-nya itu 0, berarti teman-teman ya. Y 1 sama dengan Y 0, tambahkan 0,05 X 0 plus Y 0. Maka Y 0-nya kita sudah tahu, teman-teman ya. 1 ditambahkan 0,05, 0 plus 1, teman-teman ya. Jadi, dimasukkan ya. Y 0-nya itu 1, X 0-nya itu 0 ya. Dari data sebelumnya. Ini untuk step 0,05. Padahal yang ditanyakan pada 0,1, teman-teman ya. Nah, maka kemudian kita ke step berikutnya. Jadi, Y 2 sama dengan Y 1, tambahkan 0,05, X 1 plus Y 1. Kenapa X 1 plus Y 1? Ya, persamaannya teman-teman ya. Nah, kalau kemudian nanti persamaannya apa, ya diganti yang lain. Karena kan itu adalah FR ya, teman-teman ya. Nah, ini F ya. Berarti kita masukkan Y 1-nya kita sudah dapatkan ini, 1,0050. Kemudian tambahkan 0,05. X 1-nya kita juga sudah dapatkan ini ya. 0,05 tambahkan ini Y 1. 1,005. Jadi, ketemu Y 2-nya adalah 1,05775. Sehingga, Y 0,1 itu adalah diaproksimasi 1,05775. Lihat ya, teman-teman. Jadi, ini berantai, teman-teman. Kalau teman-teman sudah salah, ngitungnya di sini, maka kebawahnya akan salah. Karena data yang sebelumnya ini dipakai untuk data yang setelahnya. Berarti konsek berlanjut begitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya coba sampling, tanya. Mas Finandi paham tidak, Mas? Sedang di itu, Pak. Lagi memahami. Ada pertanyaan tidak, Mas Finandi? Mungkin ya, Pak. Berarti itu nanti bakal nambah terus ya, Pak. Betul. Kayak pempaham itu, Pak. Ya, betul. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ini galatnya belum ya. Jadi galatnya, jadi tadi solusi sejatinya, true value-nya sudah diketahui ya. E pangat X, min X, min 1. True value-nya adalah 0,1, min 0,01, min 1 sama dengan 1,1103. Sehingga galatnya adalah, tinggal dikurangi saja ya, 0,05255. Atau kalau kita persentasikan terhadap true value, galatnya sebesar 4,7 persen. Itu menggunakan step 0,05. Bagaimana kalau step-nya itu 0,02? Berarti nanti akan ada 5 step, teman-teman ya. Nah, dan itu terus nyambung dengan cara yang sama seperti tadi ya. Nah, coba kita kerjakan ya. Misalkan dimulai dari X0 sama dengan 0, Y-nya itu Y0-nya sama dengan 1, teman-teman ya. Pertama kita cari X1-nya sama dengan 0,02. Maka Y1-nya itu sama dengan Y0 tambahkan 0,02. Nah, X0, Y0 ya. X0 plus Y0 karena persamaannya, teman-teman ya. Nah, ini kita masukkan. Y0-nya adalah 1. Ini mohon maaf saya tulis pakai mouse ya karena pensil iPhone saya masih rusak, masih diperbaiki. Tambahkan, pada saat luring kan saya pinjem punyanya Mas Finandi ya waktu itu ya. Ini saya hapus dulu. 1 tambahkan 0,02. X0-nya ini berarti dia 0 ya. Y0-nya itu adalah 1. Nah, ini sama dengan 1,02. Nah, kemudian kita cari X2 sama dengan 0,04. Dia menjadi Y2 sama dengan Y1. Tambahkan 0,02. X1-Y1, teman-teman ya. X1 tambahkan Y1. Terus nanti sampai X5, teman-teman ya. X5 0,10. Nah, ketemu nanti dia Y5-nya adalah Y4 ya. Tambahkan 0,02. X4 Y4 ya. X4 tambahkan Y4. Nah, nanti ketemu dia jawabannya adalah ini. 1,1081. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan solusi sejatinya, maka kemudian galetnya jadi 0,0022. Jadi sangat rendah, teman-teman ya. 0,19 persen. Jadi, berkurangnya cukup drastis, teman-teman ya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk ukuran step yang semakin kecil, errornya menjadi semakin rendah. Sebagaimana tadi saya jelaskan ya, ketika saya pakai software, mesh-nya itu semakin kecil, itu semakin akurat ya simulasinya. Tapi konsekuensinya, waktu komputingnya menjadi lebih lama. Oke, sampai sini teman-teman, metode Euler. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat, metode Euler ini memiliki banyak kekurangan, teman-teman ya. Jadi, metode Euler ini mengandung dua macam galet. Yakni galet pemotongan, jelas, karena tadi kita kan punya banyak deretailor ya. Nah, kita potong ya, tadi ya, sampai order dua saja. Nah, padahal aslinya, order tiga dan order empat, itu kalau disetung, itu lebih akurat, teman-teman ya. Tapi kita potong, nah itu kemudian menyebabkan galet. Nah, atau disebut sebagai truncation error. Atau galet longgokan ya. Nah, longgokan ini bahasa KBBI ya. Longgokan atau kumulatif, teman-teman ya, total ya. Nah, disebut sebagai kumulatif error. Karena kenapa? Karena dia tadi, proses di step kedua itu menggunakan step satu. Nah, di step satu padahal sudah ada errornya. Nah, kemudian di step tiga itu menggunakan data di step dua. Nah, step dua sudah ada errornya. Sehingga nanti errornya itu ditambahkan, teman-teman. Yang dijumlahkan, dikumulatifkan. Nah, jadi ada dua. Nah, tadi galet pemotongan itu besarnya ini ya. Kan tadi kita, yang dicari adalah Y aksen. Nah, maka galet pemotongannya ini adalah setengah H kuadrat Y double aksen T. Atau dia order dua ya, galetnya ya. Dan kita tahu bahwa semakin besar ordenya, dia semakin akurat, teman-teman ya. Nah, pada metode Euler, perhatikan bahwa nilai pada setiap langkah dipakai lagi pada langkah berikutnya. Nah, jadi galet solusi adalah tumpukan galet dari langkah-langkah sebelumnya. Nah, ini disebut kumulatif ya. Nah, cara menghitung galet kumulatif. Nah, jadi jika langkah dimulai dari X0 sama dengan A, kemudian berakhir di Xn sama dengan B, maka total galetnya adalah dari dia R1 sampai N dijumlahkan berarti ya, setengah H kuadrat Y double aksen. Nah, maka ini dapat kita tuliskan N kalikan H kuadrat per dua ya, Y double aksen. Nah, kemudian N ini adalah B min A per 2H, teman-teman ya, per H, teman-teman ya. Ya, ini adalah B min A per H ya. Nah, ya sudah kita substitusikan. Nah, ini ada H, kemudian ini ada H kuadrat dicoret. Sehingga kemudian dia jawabannya adalah B min A per 2Y double aksen H. Lihat, sebanding teman-teman, order 1 ya. Nah, kita belajar sebelum-sebelumnya itu errornya nggak pernah ya, metode 1 ya. Order 1 ya. Biasanya order 2, ya. Nah, ini order 1, teman-teman ya. Jadi, galat kumulatif itu berbanding dengan H. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode Euler ini memberikan hampiran solusi yang buruk, teman-teman ya. Karena sangat bergantung pada H ya, sebanding ya. Itulah kenapa kemudian kalau H-nya semakin kecil, kita lihat bahwa apoksimasinya menjadi semakin akurat ya. Nah, sehingga dalam praktiknya metode ini kurang disukai. Namun, metode ini membantu untuk memahami gagasan dasar metode penyelesaian PDB dengan order yang lebih tinggi. Dan ini menjadi landasan untuk metode berikutnya, teman-teman ya, yang disebut dengan metode HUN. Oke, jadi kalau untuk galat order 1 ya, 1 metode Euler itu adalah 2, tapi kalau kumulatif ya, itu galatnya ordernya order 1. Nah, oke. Tadi kita belajar metode Euler ditukurkan terhadap deretailor. Selain ditukurkan terhadap deretailor ya, rumusnya itu juga dapat ditukurkan menggunakan tafsiran geometri, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa persamaan diferensial secara definisi itu menyatakan gradien garis singgung, teman-teman ya. Nah, jadi misalkan di titik ini, maka kemudian gradien garis singgungnya. Nah, jadi misalkan kita menarik garis singgung ya, dari titik X0, Y0 ya, maka dia memiliki gradien FX0, Y0 ya, dan kemudian dia berhenti di gradiennya di sini. Nah, ini kita hitung dengan persamaan Euler, teman-teman ya. Berikutnya, kemudian sama, teman-teman ya, dari titik X1, Y1 ini, dari titik sini, kemudian ditarik lagi garis dengan gradien yang FX1, Y1. Kemudian berhenti di X2, Y2. Seterusnya ya, diulang sampai didapatkan yang ditanya, teman-teman ya, pada X berapa. Hasilnya adalah bentuknya gambarnya patah-patah seperti ini ya. Nah, ini itu errornya, teman-teman ya. Nah, ini errornya. Kalau kita ambil satu pias ya, satu segmen ini ya. Kita ambil satu segmen. Maka ini adalah XR ya, kemudian ini adalah XR plus 1, dan ini adalah YR ya, ini adalah YR dan ini adalah YR plus 1. Maka gradiennya, definisi diferensial kan tadi gradien garis singgung ya, maka diferensial itu sama dengan gradien ya. Maka gradien itu adalah delta Y per delta X, di mana delta Y-nya itu adalah BC ya, delta X-nya adalah AC. Nah, tinggal dimasukkan teman-teman ya. Pada BC berarti dia adalah YR plus 1 dikurangi YR. Dan pada AC itu adalah H, teman-teman ya. Sehingga dia menjadi YR tambah 1 itu sama dengan YR tambahkan HF, XR, YR. Nah, persis sama dengan perumusan metode Euler yang kita dapatkan menggunakan dari Tyler. Nah, ini sama ya. Sampai sini ada yang ingin dibiskusikan, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, tadi kita belajar bahwa pada metode Euler, itu ketelitiannya rendah ya, karena galatnya besar. Jadi, order-order 1 itu sebanding ya, galatnya itu sebanding dengan H ya. Dan kekurangan dari metode Euler ini kemudian dapat diperbaiki menggunakan metode HUN. Di mana metode HUN ini kemudian disebut sebagai Modified Euler's Method. Atau modifikasi dari metode Euler. Konsep dari metode HUN ini adalah solusi dari metode Euler. Jadi, kita tetap menggunakan metode Euler ya, tapi kemudian ditambahkan. Jadi, metode Euler itu disebut sebagai predictor atau perkiraan awal. Kemudian, perkiraan awal itu diperbaiki ya, dengan metode HUN, yang disebut dengan corrector. Jadi, persamaan dari metode HUN itu seperti ini, teman-teman ya. YR plus 1, itu sama dengan YR ya, plus H per 2, FXR YR, tambahkan FXR plus 1, Y0 R plus 1. Nah, ini, ini itu adalah metode Euler, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman belum paham metode Euler, agak kesulitan kemudian untuk dapat memahami metode HUN ini. Karena konsep dari metode HUN ini menggunakan nilai dari metode Euler. Nah, atau kalau langsung dijadikan 1 ya, ya tinggal kita ubah, kita tinggal uraikan ini ya, YR 0, R plus 1-nya ini menjadi YR plus HF XR YR. Nah, ini adalah metode HUN untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 1. Nah, dan karena ini modifikasi jelas, lebih akurat ya, nanti kita lihat galatnya. Nah, jadi, tafsiran geometrisnya sekarang ini ya. Jadi, kalau tadi metode Euler, dia 1 seperti ini ya. Nah, kalau pada metode HUN ini, dipecah H per 2, teman-teman ya. Sesuai dengan persamaannya tadi ya. Nah, ini H per 2. Nah, jadi yang awalnya itu error-nya cukup besar ya. Jadi, yang awalnya itu error-nya ini, yang diakses semua ini. Nah, kita pecah jadi H per 2, nah, dia menjadi lebih... Nah, sorry, ini teliru teman-teman ya. Maka kalau dia metode Euler, nah ini garis lurus ya. Garis singgung. Dia hanya menyinggung di satu titik saja. Nah, ini garis singgung di sini, misalkan dia menyinggung satu titik. Nah, kalau pada metode Euler, nah ini lurus, teman-teman ya. Nah, error-nya itu cukup besar ya. Nah, jadi error-nya ini nanti ini ya. Ini, nah. Pada metode HUN, dia kita pecah menjadi H per 2. Sehingga di H per 2 ini, nah, dia ada garis singgung lagi, teman-teman ya. Nah, sehingga yang awalnya itu segitiga lumayan besar ya. Nah, kemudian berkurang ya, ini ya. Ya, error-nya ya. Nah, dia menjadi seperti ini ya. Segitiganya lebih kecil, luasannya ya. Luasan error-nya lebih kecil. Dan memang benar, untuk satu metode HUN, dengan cara yang sama, teman-teman ya. Nah, dengan cara yang sama tadi menurunkan galat untuk metode Euler, itu didapatkan E-nya sama dengan min H tangga 3 per 12 Y double aksen T. Ya, jadi ini kemudian diekspansikan ya, ke dari Taylor. Nah, nanti ketemu galatnya adalah ini, order 3 dia. Nah, kalau kumulatif berarti dijumlahkan dari 1 sampai N. Nah, kemudian H-nya ini kita ubah lagi. Jadi, B min A per H ya. N-nya ya, sorry, N. N-nya ini kita ubah menjadi B min A per H. Nah, kemudian ini ada H, kemudian ada H pangkat 3. Kita coret menjadi H pangkat 2. Y double aksen. Jadi, galat kumulatifnya OH pangkat 2 ya. Nah, jadi lebih baik, teman-teman ya, dari galatnya. Lebih kecil galatnya, lebih akurat. Oke, nah ini coba. Suatu persamaan defensial biasa memiliki persamaan dan syarat awal sama seperti tadi ya. Nah, kemudian hitung Y 0,1 dengan metode HUN ya. Nah, maka di sini ada 5 langkah ya. Nah, ini sama seperti yang contoh soal sebelumnya yang menggunakan metode Euler. Nah, tapi di sini kita menggunakan metode HUN, teman-teman ya. Nah, ini berarti ada 5 langkah. Berarti nanti ada 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, dan 0,1. Nah, ini ya, solusinya. Jadi, untuk yang ini dipecah, teman-teman ya. Jadi, supaya teman-teman lebih paham. Nanti kalau misalkan langsung metode HUN saja, monggo. Silahkan. Nah, ini supaya lebih paham. Jadi, pertama kita mencari metode Euler-nya dulu. Nah, jadi metode Euler-nya adalah Y1. Nah, ini ada 0, ini adalah prediktor, teman-teman ya. Kan tadi ada istilahnya prediktor dan ada korektor. Nah, ini adalah prediktornya Y0 tambahkan HF, X0, Y0. Ketemu, kemudian prediktor 0-nya, prediktor 0-B1 itu adalah 1,02. Nah, kemudian metode HUN-nya. Nah, ini Y0 tambahkan H per 2 ya. Step-nya adalah 0,02 dibagi 2, F, X0, Y0. Nah, persamaan-nya adalah X0 tambahkan Y0, teman-teman ya. X0 tambahkan Y0. Nah, X0-nya itu adalah 1, teman-teman. X0-nya itu adalah 0 dan Y0-nya itu adalah 1, teman-teman ya. Dari ini ya. Dari ini, itu kan berarti dia X0-nya itu sama dengan 0 ya. Kemudian Y0-nya itu sama dengan 1. Tadi kita juga di contoh soal yang sebelumnya itu Y1 sama dengan 3. Maka ini X0-nya itu adalah 1 ya. Dan Y0-nya itu adalah 3 ya. Kita masukkan, teman-teman ya. Nah, F, X0, Y0 ini maksudnya adalah fungsinya ya. Fungsi ketika dia dimasukkan X0 dan Y0. Kebetulan ini fungsinya penjumlahan ya. Jadi ketemu 0 tambahkan 1. Nah, kemudian ini juga sama. Fungsi X1 tambahkan Y0-1. Nah, X1-nya itu diganti ke 0,02 ya. Nah, kemudian Y0-1-nya ini tadi yang kita peroleh dari metode Euler. Ketemu 1,0204. Kita lakukan lagi dengan X2. Ini kalau dengan Excel bisa lebih cepat ya. Nah, nanti teman-teman dalam UAS dan menunjukkan Mongo. Bisa pakai Excel teman-teman ya. X2 sama dengan 0,04. Berarti kita cari metode Euler-nya dulu, predictor-nya. Nah, ini kita dapatkan data dari sebelumnya. Nah, sekali lagi teman-teman ya. Kalau yang sebelumnya salah, maka kebawahannya akan salah semua teman-teman ya. Maka teman-teman di sini harus lebih teliti dan hati-hati. Tapi kalau Excel tinggal drag gitu ya. Nggak mungkin ini ya. Nah, kalau hitung manual ini ada yang kemudian salah tulis dan sebagainya ya. Atau 0-nya lupa, nggak ditulis. Nah, itu fatal teman-teman ya. Karena di atas salah, nanti kebawahnya juga salah. Nah, kemudian Y1-nya kita masukkan. Tadi diperoleh. Kemudian HF X1 ini metode Euler biasa. Ketemu ini sama. Kemudian ini X1 tambahkan Y1. X1-nya adalah 0,02 teman-teman ya. X1-nya 0,02. Y1-nya adalah 1,0204. Ini kebetulan aja fungsinya teman-teman ya. X tambahkan Y. Kalau fungsinya misalkan X akar Y. Nah, misalkan ya. Berarti dia nanti di dalamnya ini adalah 0,02 ya. 0,02 akar ya. 1,024. Misalkan kalau dia fungsinya adalah X akar Y. Tambahkan 0,04 akar 1,0412. Nah, ketemu ini Y2-nya. Sampai kemudian X5 sama dengan 0,1. Karena yang ditanya adalah 0,1. Nah, kita lihat teman-teman ya. Jadi, Y hampiran ya pada X0,1 itu adalah 1,1104. Lihat. Itu mendekati sekali ya dengan true value ini ya. Nah, ini yang true value-nya itu 0,3. Ini 0,4. Jadi, jelas metode HUN itu lebih baik dari Euler ya. Jadi, kalau metode Euler tadi error-nya itu 0,19%. Kalau metode HUN itu 0,009%. Ini adalah order 1 ya. Hanya ya. Errornya itu order 1. Kalau ini adalah order 2. Monggo, mungkin saya terlalu cepat. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Ijiin bertanya, Pak? Silakan. Mas Abdillah Gilang. Itu yang FX-nya tadi dapat dari mana, Pak? Saya agak tahu. Yang mana? Yang FX-nya. Yang X plus Y-nya itu. Sebelum itu, Pak. Sebelum itu. Sebelum sebelumnya. Sebelum sebelumnya. Ini? Nah, itu. Yang FX-nya sama dengan X plus Y. Ini. Ini kan dari soalnya, Mas. Ini kan belum baku. Kita ubah dulu ke dalam bentuk bakunya. Berarti kan I aksen sama dengan X plus Y. Begitu maksudnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi ingat, teman-teman, ya. Diubah ke dalam bentuk baku. Ya, aksen sama dengan. Supaya bisa diselesaikan secara numerik. Oke. Saya coba tanya sampling ya, paham atau tidak. Mbak Meriza Kumalaning Tias. Sambil ngaksen, teman-teman. Ikut kuliah enggak ini? Jangan-jangan ditinggal tidur. Jangan-jangan. Halo, Mbak Meriza Kumalaning Tias. Ya, Pak. Gimana, Mbak? Paham atau ada pertanyaan? Silakan. Sejauh ini masih cukup paham. Oke. Baik. Terima kasih, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa resen. Kita lanjut ya. Nah. Tadi kita sudah mempelajari deret Euler. Eh, bukan deret ya. Metode Euler, kemudian metode HUN. Nah, ada metode yang ketiga. Yang disebut dengan metode deret Tyler. Nah, metode deret Tyler ini adalah metode yang umum, teman-teman. Untuk menurunkan rumus-rumus solusi persamaan diferensial biasa. Nah, jadi misalkan ada persamaan diferensial biasa Y aksen X sama dengan F X Y dan kondisi awalnya itu ini. Maka kemudian Y R plus 1 itu sama dengan penulisannya saja. Jadi, Y R plus 1 itu maksudnya adalah Y pada X R plus 1, teman-teman. Dimana R-nya adalah 0,1, 0,1, 2, dan seterusnya sampai N. Dimana kemudian Y R plus 1 itu adalah hampiran nilai Y di X R plus 1. Nah, hampiran ini diperoleh dengan cara menguraikan Y X R plus 1 di sekitar X R. Kedalam deret Tyler. Ini sama seperti metode Tyler tadi, cuma bedanya ini tidak kita potong, teman-teman. Ini kita ambil sampai order 3. Nah, kemudian HN, YN. Ini adalah metode Tyler, teman-teman. Metode ini, kita lihat ya, itu memberitahu kita bahwa untuk menghitung hampiran Y, R plus 1, kita harus menghitung turunan pertamanya, turunan keduanya, turunan ketiganya, dan seterusnya. Nah, misalkan ini, contoh soal ya, diketahui persamaan difensial biasa D per D X sama dengan setengah X min setengah Y. Ini sudah baku, teman-teman ya. Ini sudah Y accept. Dengan syarat batas awal adalah Y 0 sama dengan 1. Nah, tentukan Y 0,5 dengan metode Jared Tyler. Dengan stepnya itu sebesar 0,25. Berarti ada berapa step, teman-teman? Dua ya. Ada dua step. Pertama, kita masukkan. X 0-nya itu 0 ya, dari sini ya. Kemudian Y 0-nya itu 1. Nah, kalau stepnya 0,25, berapa Y 1-nya? Misalkan kita menghitung sampai order keempat saja ya. Jadi, kita turunkan sampai dia empat kali, teman-teman ya. Pertama, Y aksen X itu sama dengan setengah X min setengah Y ya. Ini dari soalnya. Nah, berikutnya turunan keduanya. Turunan keduanya adalah... D per DX setengah X min setengah Y. Maka dia, kalau kita... Kan turunan itu bersifat distributif ya. Maka ini adalah D per DX setengah X ya. Kemudian min D setengah Y ya. DX ya. Turunan dari D setengah X per DX setengah. Nah, yang ini, ini kan sama dengan min setengah D per DX ya. Dan D per DX-nya, kita tahu bahwa D per DX-nya adalah setengah X min setengah Y. Nah, maka kemudian ini dikalikan ini ya. Setengah ya, min setengah ya. Ini ada minnya di sini, dikalikan dengan D per DX-nya. Setengah X min setengah Y. Maka kita tahu bahwa turunan keduanya adalah setengah min seperempat X plus seperempat Y. Sama juga. Kemudian kita turunkan yang ketiga. Nah, turunan ketiga ini nol ya, teman-teman. Ya kan, dia tidak menunjuk X. Nah, ini adalah min seperempat. Nah, ini nanti adalah seperempat dikalikan D per DX. D per DX-nya ini. Nah, ketemu turunan ketiganya adalah ini. Min seperempat, tambahkan X seperempat, min Y seperempat. Kemudian turunan keempatnya. Ini nol, teman-teman ya. Ini adalah seperempat. Nah, kemudian ini dikalikan dengan min seperempat dikalikan D DX. D DX-nya tadi ini. Min setengah X, min setengah Y. Setengah X ya, min setengah Y. Ketemu turunan keempatnya ini. Nah, ini semua nanti kita masukkan, teman-teman ya. Kedalam persamaan ini. Jadi, kalau teman-teman lihat, metode Euler itu adalah bentuk yang paling sederhana dari metode Derek Taylor. Karena tadi kita hanya mengambil tiga ini saja ya. Tiga suku. Satu, dua, tiga. Dua suku setelah sama dengan ya. Oke. Tadi kita sudah memperoleh. Nah, dimasukkan kemudian teman-teman ya. Nah, YX0 berarti kita X0-nya masukkan satu. Kalau Y aksen X0, minus setengah. Y double aksen X0, tiga berkempat. Y triple aksen X0, dan seterusnya. Baru kemudian kita masukkan ke dalam persamaan tadi, YX1 ini. Maka ini YX0-nya itu tadi berapa? Satu ya. Nah, satu. Kemudian ini dikalikan H ya. H kalikan Y aksen X0. Y aksen X0-nya tadi adalah ini ya. Eh, sorry. Ini teman-teman ya. Y aksen X0. Berarti ini, nah, ini ya. Min setengah ya. Karena Y-nya satu tadi ya. Y-nya satu. Kemudian lanjut Y double aksen, tiga berempat. Nah, dimasukkan ketemu 0,8974915. Ini untuk step 0,25 teman-teman ya. Masih untuk step 0,25. Berikutnya step yang kedua pada 0,5. Ini memang panjang ya, kalau secara manual. Tapi kalau dengan software, itu cukup menggunakan sintak ya. Kalau di Python saya pernah nyoba, itu sintaknya menggunakan for ya. For dari R sama dengan 1, to N, kemudian do, begin. Nah, tinggal seperti itu saja. Jadi, lebih ringkas. Kalau menggunakan perangkat lunak ya. Nah, data untuk yang X2 itu, kita menggunakan data yang X1 tadi. Jadi, nilai-nilai X1. Nah, ini X1 kan, Y X1. Nah, kita masukkan untuk mencari di step kedua. Dengan cara yang sama, diperoleh ya. Sehingga kemudian hampirannya, Y 0,5 itu adalah 0,8364037. Ini kebetulan enggak dihitung galatnya ya. Nah, kita lihat galat dari metode Derek Taylor. Ini kita sampai 11.10 ya. Sekarang 2 menit lagi teman-teman ya. Nah, galatnya ini setelah pengutungan ke N ya. Maka, kemudian jelas yang galatnya itu, misalkan kita memotongnya di order keempat, maka yang menjadi galat adalah order kelima, teman-teman ya. Nah, ini N plus 1. Jadi, misalkan kita memotongnya di lima, maka galatnya order ke enam. Jadi, semakin panjang bersamaan Taylor-nya, maka semakin akurat ya. Dan galat totalnya nanti sebesar dari sukunya itu. Sebesar dari ordernya tadi. Misalkan order tiga, maka kemudian galatnya juga order tiga. Dan seterusnya. Oke. Dan kita lihat ya, penyelesaian bersama differential biasa dengan metode Derek Taylor itu tidak praktis. Karena kita perlu menghitung differential-nya ya. Bahkan differential kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk mengatasi hal ini, ada metode Runge-Kutta ya. Saya ikut yang Pak Lex saja ya, dari Jerman. Namanya ya. Nama Jerman, sehingga dibacanya itu adalah Runge-Kutta ya. Nah, itu adalah alternatif yang tidak membutuhkan perhitungan turunan. Kok bisa nanti kita lihat teman-teman ya. Metode ini, metode Runge-Kutta tadi, itu mendapatkan derajat ketertian yang lebih tinggi. Dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih tinggi. Nah, dan karena sifat itulah, metode Runge-Kutta ini populer teman-teman ya. Yang paling populer, dan paling banyak dipakai dalam praktiknya ya. Oke, ini adalah persamaan dari metode Runge-Kutta ya. Kalau tadi MIT, bacanya Ranjekate. Nah, ini YR tambah 1 sama dengan YR, tambahkan A1, K1, tambahkan A2, K2, tambahkan dan seterusnya. Di mana A1, A2, dan AN ini adalah tetapan teman-teman ya. Nah, ini adalah tetapan. Kemudian K-nya ini, nah ini yang kemudian perlu teman-teman hitung ya. Jadi K-nya ini adalah persamaan teman-teman ya. Untuk K1 itu adalah HF, XR, YR. Untuk K2 sama dengan HF, XR, tambahkan P1, H ya. Kemudian koma YR, tambahkan K11, K1. Kenapa yang X ini, apa namanya, hanya ada satu bilangan, kemudian yang K ini ada dua bilangan ya. Karena yang K ini nanti kita akan belajar ya. Pada Runge-Kutta, order 3, order 4, dia ada kaitannya begitu ya. Nah, mungkin kalau belum melihat contoh soalnya agak bingung ya. Dan seterusnya, sampai berapa order Runge-Kutta ini yang kita inginkan ya. Nilai A1, P1, QIJ dipilih sedemikian rupa, sehingga meminimumkan galat perlangkah. Kemudian galatnya adalah OHN plus 1 ya. Kemudian, ini sama seperti dari Taylor, tapi kemudian kita tidak perlu menghitung bentuk turunannya ya. Kita mulai dari yang order 1. Nah, order 1 ini juga mirip seperti metode Euler, teman-teman. Sehingga metode Euler itu juga disebut sebagai metode Runge-Kutta, order 1. Nah, ini galatnya, nah lihat ya. K1-nya itu adalah HF, XR, YR ya, teman-teman ya. Nah, dan A1-nya berarti dia 1, teman-teman ya. Nah, berarti YR plus 1 adalah YR tambahkan A1, K1. Di mana kalau pada order 1, A1-nya itu adalah 1. Nah, K1-nya, ya ini K1-nya ya, HF, XR, YR. Nah, ini yang termasuk ke dalam metode Runge-Kutta, order 1, metode Euler, teman-teman ya. Dalam hal ini A1-nya 1. Kemudian order 2. Nah, order 2 ini berarti dia K-nya nanti ada 2, teman-teman ya, K1 dan K2. Dan untuk menghitung Runge-Kutanya, kita perlu menghitung K1 dan K2-nya. Nah, nanti berdasarkan nama metodenya, ada yang, apa namanya? Metode Runge-Kutta yang order 2 itu, sebentar, saya coba ingat-ingat dulu. Namanya ya. Metode Runge-Kutta itu termasuk dalam metode Runge-Kutta order 2. Kemudian ada metode Ralston. Nah, itu nanti yang berbeda adalah pada A1 dan A2-nya. Kalau pada Hun, A1 dan A2-nya setengah, teman-teman ya. Nah, tapi pada Ralston itu 2 per 3, untuk A2-nya, A1-nya adalah 1 per 3. Nah, jadi bisa macam-macam nanti ya. Jadi, galat perlangkahnya seperti ini. Jadi, untuk metode Hun yang tadi telah kita pelajari ya, itu kan bentuk persamaannya adalah YR plus 1 sama dengan YR plus tengah. Nah, kemudian ini ya, HF, XR, YR, kemudian tambahkan ini, HF. Jadi, metode Hun itu adalah YR, tambahkan setengah. Nah, K1 tambahkan K2, teman-teman ya. Karena di sini setengahnya ini mewakili A1 dan A2, maka A1, A2-nya itu sama, teman-teman. A1 dan A2 itu sama dengan setengah. Nah, metode Hun. Nah, selain itu, order 2 juga ada Ralston. Nah, kalau Ralston itu, dia A1-nya itu 1 per 3, A2-nya itu 2 per 3, kemudian nanti ada P1-nya 3 per 4, Ki1-nya itu 3 per 4. Nah, itu order 2. Kemudian ada order 3. Nah, order 3 berarti nanti K-nya itu order 3, teman-teman ya. Nah, ini yang maksud saya tadi ya. Jadi, kalau pada X ya, dia setengah ya. Berarti dia, ini adalah P1 tadi ya. Nah, ini adalah Ki1-1, teman-teman ya. Nah, kemudian, lihat. Kalau pada Y, dia bisa di-expand ya. Nah, jadi K-nya itu ada K1, ada K2, nanti ada K3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang X itu pada umumnya, hanya itu, hanya ada 1, teman-teman ya. Makanya kemudian ini ada P1, ini tapi ada yang Ki ini, AB ya. Jadi, A1-1, Ki1-1, Ki1-2, Ki1-3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau pada K2 berarti Ki2-1, Ki2-3, Ki3-3. Kalau pada K3 berarti nanti Ki3-1, Ki3-2, dan seterusnya. Tapi untuk yang P, nah, dia 1 saja ya. Nah, berarti P2, P3, dan seterusnya. Nah, order 3 itu adalah YR tambahkan 1 per 6, K1, tambahkan 4K2, tambahkan K3. Nah, di mana K1, K2, K3 itu dihitung, teman-teman ya. Nah, menggunakan persamaan ini. Sekali lagi nanti teman-teman, nggak usah menghafal ini ya. Jadi, nanti UAS-nya kita open book. Nah, silakan nanti bisa melihat rumusnya ya. Nah, XR tambahkan setengah H. Jadi, paham maksudnya ini ya. Jadi, maksud ini adalah, ini fungsinya, X-nya itu, itu ditambahkan setengah H, teman-teman ya. Misalkan fungsi awalnya adalah X kuadrat, tambahkan Y. Nah, maka yang ini, dia adalah, berarti fungsi awal ya. Misalkan fungsi awalnya itu adalah A. Nah, tambahkan setengah A ya, setengah H kuadrat, plus Y. Nah, kalau ini berarti ada plus tengah, berarti Y-nya ini juga diubah, teman-teman ya. Ada YR ya, diubah ke YR. YR-nya itu misalkan B, teman-teman ya. YR tambahkan setengah K1. Nah, jadi dia menyesuaikan dengan bentuk fungsinya, teman-teman ya. Nah, jadi ini koma ini, maksudnya ini X-nya diganti dengan ini, Y-nya itu diganti dengan ini. Nah, sama untuk yang K3, nanti X-nya diganti dengan ini, Y-nya diganti dengan lebih panjang, teman-teman ya. YR-K1 plus 2K. Jadi, K1 yang dihitung dipakai, K2 yang dihitung juga dipakai. Nah, order 3. Kemudian ada order 4 dengan cara yang sama ya. Berarti dia K-nya ada 4. Ini. Di mana K1-nya ini, K2-nya ini, K3-nya. Kalau dilihat, teman-teman ya, nilainya sama teman-teman. K1 itu kumusnya sama, K2 kumusnya sama, K3. K3-nya beda, teman-teman ya. Coba kita lihat. Ini kita, wah, sudah mulai 9 menit, teman-teman. Saya minta waktunya ya. Mungkin sampai 11.30 ya. Nah, jadi nanti untuk berbeda-beda, teman-teman ya. Untuk order 3, dia punya nilai K sendiri. Kemudian untuk order 4, dia punya K sendiri, teman-teman ya. Kalau kita lihat kan beda ya. Ini K3 di order 4 dengan K3 di order 3 ini beda ya. Oke. Nah, contohnya ini ya. Contohnya, misalkan ada persamaan diferensial d per dx, 1 tambah y kuadrat. Di mana syarat batas awalnya adalah y0 sama dengan 0. Berarti ini x0-nya adalah 0 ya. Dan y0-nya adalah 0. Tentukan y0,2. Dengan metode Lunge-Kutta order 3 dan gunakan ukuran langkah 0,1. Berarti ada berapa step, teman-teman? Ada 2 ya. Ada 2 langkah. Persamaannya ingat, 1 plus y kuadrat ya. Nah, ini. Persamaannya adalah 1 plus y kuadrat. Ya, enggak ada x-nya ya. Pertama, x0 sama dengan 0, y0 sama dengan 0. Nah, x1-nya 0,1 berapa y1-nya? Nah, ini yang ngitung. Y1-nya adalah ini. Y0 tambahkan 1 per 6, tambahkan, dikalikan k1, tambahkan 4 k2, k3. Nah, k1-nya dihitung. K1-nya adalah hf, x0, y0. Tadi, h-nya itu 0,1, teman-teman ya. Nah, fx0, y0-nya berarti persamaan ini itu diganti dengan x0 dan y0. Nah, ini enggak ada x0-nya ya. Maka kita ganti saja y0-nya. Berarti ini 1, tambahkan y0-nya itu 0 lah dia. Nah, 0 kuadrat. Nah, ketemu kan sama. Jadi, ketemu 0,1 dikalikan 1, 0,10. Begitu juga yang k2. Nah, x0 tambahkan setengah h. Ini enggak ada x-nya ya. Berarti kita enggak urusan dengan yang x-nya. Ini enggak urusan sebenarnya. Kebetulan, soalnya enggak ada x-nya. Nah, kita hanya berurusan dengan yang y-nya saja. Nah, berarti ini 1, tambahkan y0-nya tadi adalah 0, teman-teman ya. 0, tambahkan setengah k1. Nah, setengah k1 adalah setengah dari 0,1 ya. Nah, atau ini. Nah, 1 plus ya. Nah, ini lihat ya. Ini plus. Ini plus ya. 1 plus ya. Jadi, 1 plus 0,05 kuadrat, teman-teman ya. Yang ini yang kuadrat. Yang satunya enggak kuadrat, ingat ya. Nah, karena y-nya yang kuadrat ya, ketemu ini. Sama juga K3-nya. Kita menggunakan rumus yang telah disediakan. Ketemu, y1-nya ini. Nah, ini dipakai untuk mencari yang step berikutnya. Nah, jadi kemudian dihitung, ketemulah y0,2 itu adalah hampirannya adalah 0,20272. Sementara itu nilai sejatinya adalah 0,20271. Nah, hampir sangat kecil, teman-teman, error-nya ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Pak, izin beritanya, Pak. Silahkan, Mas Syafa. Berarti ini yang angka-angka di depannya yang setengah H, setengah K1, 2, 4 itu berarti dari sananya ya, Pak? Ya. Ada cara menghitungnya pakai dari Taylor, Mas. Cuman ini langsung saya berikan saja. Tapi yang jelas bukan BIM Salabim Abdirah Kadabra ya, pasti ada prosesnya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Oke. Oke, kalau tidak ada cukup untuk metode persamaan referensial biasa ya. Minggu depan kita akan membahas persamaan referensial parsial. Dan ada materi yang kita nggak sempat bahas, teman-teman ya. Metode optimasi. Oleh karena itu, saya memberikan tugas ya bagi teman-teman. Nah, ini tugas kelompok ya. Jadi, membuat video presentasi ya tentang optimasi numerik. Jadi, optimasi numerik itu untuk mendapatkan, sebenarnya konsepnya itu menggunakan derivatif, integral, dan persamaan referensial. Nah, kemudian dia diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan optimasi minimal atau maksimal, teman-teman ya. Mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum. Nah, jadi optimasi itu mencari nilai minimal, mencari nilai maksimal. Nah, itu konsepnya dengan persamaan referensial, integral yang sudah kita pelajari. Nanti teman-teman silahkan bentuk kelompok ya. Ini ada berapa? 45 ya. Jadi, misalkan dibagi 7-8 orang ya, teman-teman ya. Silahkan. 7-8 orang berarti ada berapa kelompok, teman-teman? 6 ya. Sekitar 6 kelompok ya. Silahkan bentuk kelompok 7-6 orang, nanti membuat video presentasi 30 menit, teman-teman ya. Atau terlalu sedikit, 40 menit ya. 40 menit. Minimal 40 menit. Tentang optimasi numerik. Jadi, kisih-kisihnya ini. Jadi, optimasi numerik itu ada optimasi satu variable. Berarti hanya ada satu variable itu saja yang mau kita optimasi ya. Misalkan ada persamaan dy per dx ya. Sama dengan x plus 5 ya. Maka dia hanya satu variable x saja ya. Tapi kalau kemudian banyak variable berarti ada x1, ada x2, x3, atau ada x, y, z. Nah, itu banyak variable, teman-teman ya. Nah, bedanya itu. Nah, itu kemudian membuat 5 soal tentang optimasi numerik. Jadi, ada dua tugas, teman-teman ya. Tapi dengan bab yang sama, metode optimasi numerik ya. Jadi, membuat video presentasi 40 menit. Nanti diunggah di YouTube. Pernah sepertinya ya, saya meminta teman-teman membuat video juga ya. Untuk kalkulus, kalau nggak salah. Nah, nanti diunggah ke YouTube. Linknya itu. Kemudian yang dikumpulkan di e-log ya. Nah, nanti saya akan cek satu persatu. Teknisnya, gimana teman-teman enaknya kelompoknya ya. Mau, misalkan ada 7 orang, 5 menit, 1 orang, 5 menit, atau 1 orang yang menjelaskan, silahkan. Bagaimana kreativitas teman-teman. Nah, 5 soal. Kemudian, supaya tidak sama, pastikan kalau ngambil dari internet atau buku, gunakan modifikasi ya. Nah, dan ini dikumpulkannya kita 2 minggu lagi UAS ya. Dikumpulkannya minggu depan maksimal hari Sabtu ya. Nah, jadi tanggal 4 deadline-nya ya. Tanggal 4 Desember. Sejak tanggal 6, kita sudah masuk ke minggu UAS. Oke. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya. Nanti lebih lanjut akan saya posting di e-log yang tugasnya ya. Ada pertanyaan, silahkan. Jelas ya untuk tugasnya ya. Nah, nanti kalau misalkan kita perlu pertemuan tambahan di luar jadwal kuliah untuk membahas optimasi numerik, ya monggo kita bisa bicarakan ya. Tapi set prinsip kalau teman-teman lihat nanti ya, itu menggunakan semua konsep yang telah kita pelajari. Ada pertanyaan, teman-teman? Sebelum saya tutup. Mas Torik, ada pertanyaan? Mas Torik, Aryan? Oke, kalau tidak ada, kita jumpa minggu depan ya, membahas persamaan difensial, parsial ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih teman-teman. Kita jumpa minggu depan. Salam sehat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama.